Intro Beli 1, dapet gratis 3 Ya Pak Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak ada upaya melemahkan ataupun melupakan sejarah dari keberadaan dan perkembangan LPD sebagai bagian dari Lembaga Desa Pekeraman Justru sebaliknya, Gubernur Bali berencana menguatkan keberadaan LPD dengan tetap mengacu pada aturan sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Gubernur Bali Wayan Koster di hadapan para kepala LPD sebalik kembali menegaskan tidak ada upaya pelemahan akan keberadaan LPD Justru sebaliknya ingin memperkuatnya Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terutama Pasal 39 Bab 19 lebih mendetail tetap beroperasi satu tahun sejak Undang-Undang ditetapkan LPD saat ini masih dijaga karena berada di desaadat namun dalam praktiknya tidak jauh beda dengan Lembaga Perbankan sehingga LPD disuruh memilih dalam bentuk BPR atau Koperasi Gubernur memberikan solusi agar LPD dikeluarkan dari dalam ranah Undang-Undang supaya selamanya selamat dari aturan pusat Undang-Undang bisa saja sewaktu-waktu dicabut oleh politisi dengan kepentingan politik sehingga LPD akan lemah Selain itu jika ada yang menggugat perdanya yang tidak menggunakan hukum adat hanya berada di rumah adat bisa digugat di mahkamah agung LPD kita ini namanya bukan dengan kearifan lokal hukum adat tapi dia berada di rumah desa adat masih bisa dilindungi Pak tapi apa praktiknya ini semua? kan gak jauh beda dengan BPR gak jauh beda makanya sempat warung-warungan perbankan BPR ini disuruh memilih MPD disuruh memilih mau masuk BPR atau masuk Koperasi atau lembaga keuangan yang lain kan ditubah itu dia masih bisa dikecualikan karena dia berada di rumah desa adat beda kalau yang ini Pak lumbung pitih nah dari namanya bukan tentang perbankan bukan nomenklatur perbankan dia namanya saja sudah menggunakan karifan lokal dengan hukum adat dia lolos ini selamanya ada tidak ada undang-undang ini dia tetap eksis Pak pertemuan ini sekaligus diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan dan payuh hukum bagi keberadaan LPD lebih kuat terima kasih